Salam yang khusus, sebagian besar udah tau Saya berdiri dulu ya Salam keselamatan pasien Tiga jari, ini body language-nya, bahasa tubuhnya Tiga jari di depan hati nurani Tiga jari ini berasal dari tiga garis dari huruf S Safety, patient safety atau selamat keselamatan pasien Topik utama kita kan mutu dan keselamatan pasien Apa nih, hubungan PPK, clinical pathway dengan mutu termasuk keselamatan Kata kuncinya adalah standardisasi proses klinis Itu kata kuncinya Tapi itu saja tidak cukup Karena kita paham Ini kan konteks besarnya adalah proses klinis Berarti pemberian asuhan kepada pasien Patient care Nah kita telah lama didorong Oleh standar-standar akreditasi Bahwa asuhan kepada pasien itu Agar sangat disadari Dan nanti distrukturkan oleh banyak profesi Harus sebagai tim Berarti berkolaborasi secara interprofesional Dan itu membutuhkan kompetensi Tadi sudah dibahas kompetensi-kompetensi di profesi Tapi sekarang kompetensi untuk berkolaborasi Juga harus sangat dipahami dan ditumbuhkan Jadi asuhannya harus terintegrasi Kita paham Bahwa ada aspek care dan cure Keperawatan yang profesinya adalah 24 jam sehari 7 hari sepingguh sepanjang tahun Itu beratnya di care Sedangkan profesi medis beratnya di cure Maka kita melihat perbedaan sikap itu Akan tampak juga Bahwa cure itu Salah benarnya suka sangat tajam Tapi kalau care Itu biopsiko, sosio, kultural, spiritualnya Itu harus sangat luas Sangat tinggi kompetensinya Dan itulah perbedaannya Dan nanti kita akan jalani Karena kita membahas PPK Masalahnya PPK Panduan praktek klinis itu secara definisi masih kedokterannya Nah nanti kita masuk ke clinical pathway Yang adalah Beberapa banyak profesi Yang memberikan aswa Ya jadi disini Di masa lalu Masih dokter center gitu ya Dokter adalah captain of the ship Tunggu komando saya Nah tapi kalau sekarang Dengan diagram ini Masing-masing PPA Profesional pemberdaya aswa Itu ada tugas mandirinya Dan itu tanpa komando Memang ada yang Ada dalam konteks aswa terintegrasi Nanti kita akan bahas itu Lalu kita harus selalu Mengidentifikasi Kebutuhan pasien Jadi kita bicara provider BPA-nya Dokter perawat dan BPA-nya Kemudian pasiennya Identifikasi kebutuhan Melibatkan dan memberdayakan Itu sudah salah satu Dalam era yang baru ini Kemendirian pasien 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 yang sakit Pasti kemendiriannya turun Baik Kita Saya meminjam Slide-nya dokter Lui Kita masuk ke daerah PM KP Mutu dan keselamatan pasien Maka Maka tadi Bakwa PPK dan klinik Kelpatu itu Masuk dalam Standardisasi Saya mengantar dulu Dengan slide-slide Sudah sering saya gunakan Dalam konteks aswan pasien Maka Rumah sakit itu Ada sistem Manajemen Ada sistem Plain klinis Dan pasien Ditaruh diatas PCC adalah Patient Center Care Adalah Rohnya Plain klinis Dan sudah sangat banyak Dia memberi masukan Kepada Memperbaiki Sistem manajemen Sehingga Pada akhirnya Competitive advantage Dari rumah sakit Akan lebih kuat Ini adalah Acuan-acuannya Dan ini perangkat Lanjut adalah Konsep filosofis Aswan pasien Para profesional Beri aswan Memberikan aswan Berdiri atas Empat pilar Etik profesi Masing-masing Kebutuhan pasien Patient needs Mutu dan Patient safety Kemudian Evidence based medicine Value based medicine Yang sangat terkait Dengan Kebutuhan pasien Dan Di atas itu Ada Manajemen risiko rumah sakit Nanti Strisoma Ada satu topik Untuk itu Dan PCC-nya sendiri Nah PCC ada Dua-tiga slide Yang ingin saya Diskusikan Papua Dasarnya adalah APK Ya Fondasi utamanya Adalah pasien Dan keluarga Lalu ada Konsep inti Perspektif Sudut pandang pasien Sudut pandang PPA Dan kemudian Penderapan sehari-hari Adalah APT Aswan pasien Terintegrasi Dengan Tiga aspek Integrasinya Ini adalah perspektif Perspektif pasien Berpartisipasi Mengambil keputusan Dan yang keempat Mereka adalah partner kita Kita berkolaborasi Dari perspektif PPA Saya melakukan sintesis Dari berbagai Literatur Ada empat juga Berpartner dengan pasien Dasarnya tentu Komitmen Kemudian Gunakanlah MotoBPS Bila pasien itu saya Kemudian PPA sebagai tim Kolaborasi Kompetensi DPJP Tentu saja Sebagai Clinical Team Leadernya Dan aswan pasien Terintegrasi Coba kita sedikit Melihat satu slide ini Tentang Perbedaan Model tradisional Yang kiri itu Dan PCC Pasiennya pasif Pada model tradisional Ini lebih aktif Pasien adalah Yang penerima saja Penerima Anda itu Ikut saja lah Tetapi Kalau pada PCC Dia adalah Partner Kemudian Dokternya Lebih Dominant Kalau pada PCC Lebih berkolaborasi Dan lebih Mendengar Bahasa Inggris Memang ada Listen Ada Hear Kalau Hear Masuk kanan Bisa ngalir Kiri kan Nah itu Mendengar Kita bisa Mendengar aktif Sebenarnya ya Yang lebih baik Kemudian Bisa Pasien itu Bisa Memang terlibat Atau enggak Lebih banyak Tidak Kalau pada PCC Tentu saja Mereka adalah Bagian Dari Bagian dari Tim Nah jadi Asus-Suan Pasien Interintegrasi Itu Dengan tiga aspek Integrasinya Integrasi Intra-inter PP Ini yang Penting Ketika kita Membahas PPK dan Clinical Pathway Integrasi Intra-unit Integrasi PPA Dan Pasien Dengan Sembilan Pelaksanaan Sehari-hari Kegiatan APT Keterlibatan Pemberdayaan DPJP Clinical Leader CPA sebagai Tim CPPT Wujud Komunikasi Yang Direkap Wujud Assessment Tera Pasien Kolaborasi Pendidikan Manager Plan Pasien Integrated Clinical Pathway Nah inilah intinya Yang kita bahas Sekarang Termasuk Integrated Discharge Planning Dan Kesuangan Gisi Terintegrasi Jadi sekali lagi Ini diagram Yang harus Selalu Diterapkan Sehari-hari Nah integrasi Itu Tadi sudah Saya siku Kalau PPK Itu Kedokteran Waktu Menyusun Clinical Pathway Berangkatnya Betul Dari PPK Tetapi Tambahkanlah Bagian-bagian Dari Asuhan Keperawatan Panduan Asuhan Keperawatannya Panduan Asuhan Gizinya Panduan Asuhan Kefarmasiannya Panduan Asuhan PP lainnya Sehingga Clinical Pathway Menjadi Clinical Pathway Yang Terintegrasi Berisikan Asuhan Asuhan Medis Yang Distandardisasi Asuhan Asuhan Keperawatan Pelaksanaan Maksudnya Asuhan Gizi Asuhan Kefarmasian Maupun PPL Nah Ini Sangat Ditentukan Oleh Leadership Ini Di Bapak TKRS Leadership Ini Tentu saja Di semua tingkat Yang paling atas Pemilik Representasi Pemilik Lalu Direktur CEO Dan Kebawah Manager Kepala Bidang Dan sebagainya Kepala Islah Karena Dia harus Menumbuhkan Budaya Etika Harus Jaga Dan Kemudian Skill Manajemennya Risiko Risiko Dan Penerapan Standar Standar Nah Slide ini Saya ambil Dari Prof Sudikdo Sastro Asmoro Bagaimana Kita Mencoba Masuk Dalam PPK Itu Ketika Ada Masalah Memang Pasien Datang Ke rumah Sakit Itu Masalah Dalam Penelitian Apa yang Kita Dapat Lakukan HTA Sekarang Lagi Populer Health Technology Assessment Kemudian Clinical Guidelines Berasal Dari Proses Penelitian Dan Tadi HTA Tadi Dan Kemudian Clinical Guidelines Diterapkan Doing What We Should Do Dan Tentu Saja Tadi Sudah Sedikit Disingung Pak Toto Tentang Audit Ya Evaluasinya Nah Masuk Kedalam PMKP Ini Kita Masuk Kepem KP21 Pedoman Praktek Klinis Dan Klinik Kepat Inilah Induknya Untuk PPK Dan Klinik Kepat Kepat Alur Klinis Kita Selalu Menambahkan Terintegrasi Sudah Di Inisiasi Oleh Versi Tahun 2015 Diterbitkan Ini Saya Sarankan Ini Digunakan Karena Di dalamnya Ada Contoh-contoh PPK Juga Dari Aspek Keperawatan Panduan Nasuhan Keperawatannya Memang Keperawatan Kita tahu Lebih Ke Sistem Nah Ini Mereka Menyesuaikan Diri Untuk Masuk Kedalam Klinik Kepat Sifatnya Penyakit Yang Dianusnya Tunggal Tentu Sementara Ini Kita Yang Tunggal Oke Oke Jadi Sistematikanya Ini Slide Dari Dr. Lui Ada Standar Pelayan Kedokteran Permen K14 K8 Pedoman Nasional Praktek Kedokteran PNPK Sudah Hampir Tiga puluhan SPO Pelayan Kedokteran Itu Di Tingkat Rumah Sakitnya Dan PPK Itu Adalah PPK Jadi Diagram Sistematikanya Seperti Ini Untuk Memahami Proses-proses Tersebut Jadi Harus Ditetapkan Prioritas Oleh Masing-masing KSM Kelompok Staff Medis Atau Masih ada Menggunakan SMF Kemudian Menyusun Hal tersebut Lima Tiap KSM Implementasinya Dan Tentu saja Haruslah Variasinya Berkurang Jadi Itulah Gunanya Standardisasi Proses-proses Klinis Dan ini Dimonitor Lewat Audit Kemudian Kalau Masih Terjadi Tentu Kita harus Berbaiki Dan Pada Akhirnya Hal tersebut Akan Meningkatkan Jadi Lima Satu Evaluasi Proses Klinis Proses Panduan Praktik Klinik Ada Tiga Elemen Penilaiannya Lima Sorry Ada lima Elemen Penilaiannya Yaitu Rumah Sakit Menetapkan Evaluasi Pelayanan Kedokteran Dan melakukan Evaluasi Panduan Praktik Klinis Bapak Ibu Harus Akrab Saya Sarankan Akrab Dengan Standar Mulai Dari Standarnya Statement Standar Maksud Tujuannya Baru EP Sehingga Kita Bergerak Secara Vertikal Dulu Kedalam Masing Standar Tersebut Lalu Kita Juga Harus Menggunakan Pola Pikir Horizontal Terhadap Substansi Substansi Terkait Di Standar Standar Lainnya Dan Penerapannya Di Berbagai Unit Oke Kalau Kita Coba Pahami Sosok 51 Ini Ketua Kelompok Staff Medis Dalam Maksud Tujuan Dinyatakan Ketua KSM Ini Menetapkan Paling Sedikit Lima Prioritas PPK Dibantu Oleh Alur Klinis Dan Hal-hal Lain Protokol Klinis Algoritem Standar Order Dan Seterusnya Apa Tujuannya PPK Dan Sebagainya Ditampilkan Di Maksud Tujuannya Ada Lima Melakukan Standardisasi Proses Asuhan Klinis Mengurangi Risiko Dalam Proses Asuhan Terutama Yang berkaitan Dengan Asuhan Pritis Memanfaatkan Sumber Daya Tersedia Supaya Efisien Efektif Tepat Waktu Empat Memanfaatkan Indikator Berita Sebagai Indikator Dalam Penilaian Kepatuhan Penerapan Penerapan Tersebut Secara Konsisten Menggunakan Praktek Berbasis Bukti Event Based Practice Dalam Memberikan Asuhan Berbutuh Tinggi Itu tujuan Yang harus Sangat Diresapkan Karena itu Akan Menumbuhkan Budaya Dalam Asuhan Klinis Yang Merupakan Budaya Yang Mengarah Kepada Butuh Terutama Kepada Standardisasi Dari Proses Klinis Lanjut Dalam Maksud Tujuan Mengulangi Penjelasan Bahwa Tiap-Tiap Kelompok Staff Medis Mengacu Kepada Prioritas Pengukuran Mutu Karena itu Pimpinan Medis Bersama Kepit Medis Kelompok Staff Medis Agar Memilih Menerapan Lima Jadi Memang Maksud Tujuan Harus Sering Dibaca Bukan Sering Setiap Kali Kita Baca Standard Dan EP Maksud Tujuan Dibaca Karena Memberikan Pemahaman Yang Utuh Terhadap Konteks Dari Standar Kemudian Muncul Evaluasinya Di dalam Maksud Tujuan Dikatakan Memang SPO Standar Pelayanan Standar Prosedur Operasional Mengapa Lalu Menjadi Panduan Karena Standar Itu Bobot Medico Legal Sangat Tinggi Jadi Kalau Tidak Diterapkan Maka Anda Tidak Menerapkan Standar Bedanya Panduan Itu Kan Tuntunan Itulah Sebabnya Di Waktu Penyusunan 2010 Ini Menjadi Bahan Diskusi Yang Cukup Dalam Untuk Mencegah Keribetan Keribetan Kerumitan Dalam Aspek Hukumnya Jadi Memang Kita Melihat Nanti Permen Kes 1438 Itu Adalah Berjudul Standar Perlain Kedokteran Namun Dan Di Pasal 51 Ada Haruslah Dibuat Standar Prosedur Operasional Yang Pada Tingkat Rumah Sakit SPO Tersebut Adalah Panduan Praktek Klinis Ini harus Dipahami Kenapa Dari Standar Menjadi Panduan Karena Tadi Aspek Menghindari Aspek Medical Legal Yang Dapat Menimbulkan Masalah Jadi Menyusun PPK Itu Rumah Sakit Mengacu Kepada PNPK Kalau Belum Ada PNPK Tentu Kepada Berbagai Literatur Yang Ada Baik Di Dalam Maupun Internasional Lalu Dapat Dibantu Oleh Perlaksanaan PPK Ini Dapat Dibantu Oleh Berbagai Hal Klinik Kepat PNP Algoritim Dan Terusnya Nah Memang Ini 2010 Disusun Apa yang menonjol Disini Induknya adalah Praktek Kedokteran Jadi ini semua Kedokteran Sehingga Kalau mau tajam Ini gak membahas Keperawatan Gisi Farmasi Bisa Kalau kita Membahas Secara tajam Bisa seperti itu Nah Oleh sebab itu Konsep-konsep tadi Patient Center Care Dengan Asuhan Patient Integrasi Dengan Gambar Yang Multi PPA Tadi Maka Kita Harus Mengantar Penyusunan PPK Ini Bermuara Di Clinical Pathway Yang Menerapkan Asuhan Patient Integrasi Karena Asuhan Pasien Terintegrasi Jauh Lebih Aman Jauh Lebih Bermutu Contoh Kecil Ini PPA Melakukan tugas Mandiri Kita Ambil Satu Ilustrasi Kecil Seorang Pasien Dengan Masalah Epigastrial Masuk Bungu Sakit Ditangani Oleh Internis Mungkin Lageh Konsultan Gastro Patologi Diputuskan Hari Kedua Indoskopi Lalu Dilakukan Indoskopi DPJP Ronde Jam 8 Indoskopi Jam 10 Selesai Setengah 12 Berarti DPJP Tidak Datang Lagi Karena Rutin Biasanya Tiap Pagi Datang Mungkin Sore Jadi Pada Waktu Setengah 12 Selesai Indoskopinya Kembali Ke ruangan Yang Menerima Pasti Yang Terdekat Adalah Rawat Jadi Nurse Ini Lalu Menjelaskan Bapak Mungkin Tadi Sudah Diterangkan Di Unit Indoskopi Bapak Ini Hasilnya Lambungnya Lecet Erosif Gastritis Tetapi Yang Penting Adalah Ada Cairan Empeduh Balik Dari Usus 12 Jari 2 Denum Naik Kelambung Nah Kita Kan Sama Sama Tahu Pak Bapak Kalau Habis Makan Ntar Lagi Makan Ini Bapak Abis Makan Bapak Tidur Ngantuk Beringan Horizontal Nah Ini Tidak boleh Lagi Pak Bapak Nanti Makan Habis Itu Boleh Tidur Tapi Tempat Tempat tidur Tempat tidur Asuhan Keperawatan Tidak Perlu Minta Ijin Ke Dbjp Asuhan Terintegrasi Mungkin Besoknya Dela Lapor Dan Diskusi Jadi Ini Contoh Asuhan Pasien Terintegrasi Masing-masing Menjalankan Tugas Mandiri Tetapi Juga Ada Tugas Kolaboratif Oke Kita sudah menjalani Maksud Tujuannya Ini Beberapa Definisi Yang Bisa Membantu Kemahaman Bapak Ibu Sekalian Clinical Tadi Kita sudah Masuk Kesini Dan Saya Sarankan Gunakan Kars Menyarankan Menggunakan Pedoman Ini Yang Diterbitan Oleh Versi 2015 267 Halaman Kita Pahami Sedikit 1438 Itu Penyakit Dalam Kondisi Tunggal Jadi Dose Tunggal Tanpa Komorbiditas Yang Lain Juga Komplikasi Kemudian PNPK Disusun Oleh Para Akri Dengan KPS Kriterianya Bila Kasusnya Banyak Risiko Tinggi Jendrum High Cost Dan Bisa Di Lapangan Itu Variasinya Sangat Luas Maka Diperlukanlah Standardisasi Aswan Klinis Tetapi Tentunya Harus Ada Ini Dari Prof. Sudikdog Slidenya Harus Pellet Evidence Base Reproducible Cost Efektif Dan Terusnya Ini Slide Waktu Tiga Tahun Lalu Yang Ada Sudah Ditandatangani Menkes Ini Contoh Contohnya PNPK Penanganan Trauma Tuberkulosis IVH Tata Kebayi Berat Lahir Rendah PGTA Atau CKD 5 Diabetes Melitus Nah Ini Contoh Literatur Atau Produk Dari Negara Lain Nah Ini Inggris Dalam PNPK National Clinical Guideline For Strong Memasukkan Profesi Lain Nursing Concise Guide Masuk Dia Occupational Therapy Physioterapy Primary Psychology Jadi Masuk Di Dalam PNPK Profesi Lain Ini Sudah Bergerak Mereka Oke Ini Halaman 132 Nursing Concise Guide For Stroke Lalu Nutrition And Dietetics Concise Guide For Stroke Occupational Therapy Physioterapy Oke Jadi Bapak Ibu Sekalian Terapkanlah Di Rumah Sakit Masing-masing Pola Pikir Paradigma PCC Asua Pasien Terintegrasi Yang Multiprofesi Itu Dengan Tentu Kontribusi Profesinya Yang Setara Masing-masing Syaratnya Tentu Kompetensinya Harus Bumadai Ini Slide Dari Prof Sudikdo Juga PPK Harus Diterapkan Secara Individual PPK Bersifat Rekomendasi Bukan Standar Tidak Harus Diterapkan Pada Semua Pasien Harus Ditulis Explicit Disclaimer Jadi Karena Ada Seperti Ini Maka Ini Tidak Diberikan Ini Tidak Diperiksa Dan Seterusnya Ada Disclaimer Dan Disclaimer Itu Penting Nanti Ketika Dilakukan Evaluasi Ini Tadi Definisi Definisi Beberapa Hal Algoritm Protokol Prosedur Standing Order Standing Order Cukup Sering Mengatasi Kesibukan Dbjp Yang tidak Bisa Hadir Di tempat Pada Siang Sore Atau Malam Jadi Itu Instruksi Sudah Dituangkan Dan Tentu Tanpa Hadiran Dbjp Tersebut Maka PPA Lainnya Terutama Perawat Dapat Menjalankan Hal itu Dan Ini Disebut Tentu Kelimpahan Yang Mandat Yang Persifat Mandat Tugasnya Dilimpahkan Tapi Tanggungjawabnya Tidak Ini Perlu Dipahami Dalam Penyusunan Penyusunan PPK Klinik Padwe Ada Hierarki Peringkat Putih Ada Derajat Rekomendasi Sesuai Dengan Hierarki Peringkat Buktinya Oke Kita Melihat Disini Integrated Clinical Pathway Yang Bisa Sampai Dua Tahun Contoh Pada Total Joint Artoplasi Untuk Panggul Dan Lutut Ini Ini Contoh Saja Tapi Kita Tentu Dalam Konteks Yang Apa Dengan Rata-rata Dirawat Lama Dirawat Kalau Beberapa Literatur Menyatakan Definisi Klinik Padwe Adalah Suatu Konsep Perencanaan Pernyata Terpadu Sifatnya Tentu Checklist Terintegrasi Yang Merangkum Setiap Langkah Yang Diberikan Kepada Pasien Berdasarkan Standar Plan Medis Standar Plan Perawatan Standar Plan PPA Lainnya Yang Berbas Bukti Dengan Hasil Terukur Pada Jangka Waktu Tentu Selama Pasien Dirawat Di Rumah Sakit Ini PMKP PMKP Yang Lama Ini 21 Alur Aswan Klinis Adalah Alat Yang Bermanfaat Dalam Upaya Ini Untuk Memastikan Adanya Integrasi Koordinasi Yang Efektif Dari Pelayanan Dengan Menggunakan Secara Efisien Sumber Daya Bersedia Tujuannya Klinik Padwe Mengurangi Variasi Dalam Pelayanan Ya Tadi Standardisasi Alur Proses-proses Klinis Memang Kita Hindari Menyusun Clinical Pathway Itu Untuk Kepentingan Biaya Harus Dihindari Sumbernya Adalah PPK Dan Plus Panduan-panduan Aswan BPA Lain Pelayanan Lebih Tersandardisasi Meningkatkan Kualitas Tadi Dalam Pembukaan Saya Sampaikan Dasar Perhitungan Real Cost Untuk Suatu Kasus Ketika Dilakukan Proses Ini Meningkatkan Kualitas Dari Informasi Yang Telah Dikumpulkan Diharapkan Dapat Mengurangi Biaya Dengan Menurukan Lang Of Stay Dan Tetap Memelihar Mutu Sebagai Pembanding Pada CDG Cost Klinis Pathway Ini Contoh Dari Singapura Adalah Suatu Kolaboratif Efforts Bagi Clinicians Case Manager Nurses Dan PPA Lainnya Prinsip Dasar Penyusunan Integrated Klinik Pathway Pelayanan Terpadu Terintegrasi Berbukus Pada Pasien Melibatkan Semua Profesional Pemberiasuan Semua PPA Mencatat Seluruh Kegiatan Penyimpangan Kegiatan Dicatat Sebagai Varyans Lebih Bagus Tentu Dinyatakan Disclaimer Sesuai Sesuai Dengan Yang Ada Klinik Pathway Berfungsi Gana Sebagai Acuan Dalam Berikan Asuhan Ini Seperti Pilot Pakai Ceklis Ketika Mulai Menghidupkan Mesin Dan Menerbangkannya Sama Lalu Sebagai Alat Monitoring Kepatuan Staff Klinis Nanti Dokter Lui Akan Membahas Tentang Evaluasi Penerapan Penerapan BPK Dan Klinik Pathway Implementasi Dan Kendala Rumah Sakit Masih Merupakan Kerajaan Kerajaan Kecil Ketika CEO Pimpinan Rumah Sakit Kewalahan Mengatur Karena Debatnya Adalah Ini Adalah Art Seni Jadi Pola Saya Memang Begini Jadi Seringkali Hal itu Menyulitkan Oleh Sebab Itu Waktu Menyusun PPK Dan Klinik Pathway Itulah Cukup Sering Terjadi Debat Yang Panas Tapi Harus Dijalani Proses Itu Dan Betul Sesuai Dengan Norma Yang Ada Budaya Ada Kalau Proses Rapatnya Sudah Selesai Dan Ada Keputusan Semua 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 Sepatu Perbedaan Latar Pelakang Pendidikan Schoolingnya Beda Gayanya Polanya Beda Itu Yang Membuat Tidak Mudah Dan Keyakinan Profesional Tadi Keinginan Untuk Soal Mengeti Evidence Base Ini Juga Menjadi Satu Kendala Pertahanan Dari Para Spesialis Ini Yang Terbaru Harus Begini Tapi Sekarang Sudah Mulai Banyak Tentu Sudah Mulai Banyak Paham Kesulitan Kesulitan Apalagi Ketika Terjadi Gagal Bayar Ketidak Perlindungan Klinisi Terapi Pengobatan Ini Mulai Berkurang Kengganan Untuk Membaca Menghafal Konsensus Dalam Klinical Pathway Karakteristik Dari Klinical Pathway Terintegrasi Itu Konsisten Dengan Best Practice Untuk Semua PPA Medis Keperawatan Dan Seterusnya CQI Continuous Quality Improvement Attention To The Patient Experience Jadi Patient Experience Pengalaman Itu Basisnya Dari PCC Yang Memang Sangat Sejalan Dengan Motto Yang Didorong oleh Kars BPIS Bila Pasien Itu Saya Bila Pasien Itu Keluarga Saya Continuous Feedback Multidisciplinary Maps Models Clinical Non Non-Clinical Processes Incorporate Order Priorities Including Guidelines Protocol Dan Selanjutnya Menyusun Integrated Klinik Pathway Ini Tadi Sudah Apakah Semua Penyakit Perlu Klinik Pathway Tidak Di rumah Sakit Menurut Hasil Hajian Dari Prof. Sudikdo Di rumah Sakit Hanya 30% Dirawat Dengan Klinik Pathway Selebihnya Dirawat Dengan Usual Care Ini Pendapat Berdasarkan Kajian 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 Literatur Klinik Pathway Hanya Efektif Dan Efisien Bila Untuk Penyakit Kondisi Kesehatan Yang Predictable Untuk Satu Diagnosis Khususnya Bila Membutuhkan Perawatan Multidisiplin Langkah-langkahnya Tetapkan Jenis Penyakit Yang Akan Dibuat Klinik Pathway Terkait Tentu Dengan PMKP 51 Jadi Prioritasnya Harus Tentukan Oleh Tiap KSM Kelompok Staff Medis Siapkan PPK Kemudian Tentu Panduan-panduan Aswan PPA Lainnya Siapkan Formul Hermobat Tetapkan Nari Rawat Tetapkan Jenis Urutan Kegiatan Beri Catatan Mana Kegiatan Wajib Mana Opsional Sedihkan Tempat Untuk Mencatat Varias Ya Ini Yang Tadi Sudah Saya Bahas Dapat Dibuat Untuk Penyakit Masalah Lain Jadi Klinik Pathway Untuk Pempat Pasen Tentu Saja Kalau Kalau Perjalan Klinik Sangat Bervariasi Sulit Dibuat Day-to-day Plan of Care Dan Menyulitkan Ini Beberapa Daftar Dari Bijang Bedah Buat Klinik Untuk Menganyusur Klinik Pathway Apendicitis Akuta Kronis Hernia Tumor Dina Kepayudara Dan Seterusnya Dari Penyakit Dalam Anak Bumam Tipoid Dan Seterusnya Persyaratan Lima Per SM Tadi Formatnya Ada yang Template Ada yang Actual Template Tentu Untuk Sebagai Penuntun Dan Actual Untuk Contreng Contreng Pelaksana Tadi Sudah Disampaikan Hal Ini Berangkatnya Dari PPK Kedokteran Selalu Tambahkan Panduan-panduan Asuhan PPA Lainnya Yaitu Berangkat Dari PPK Perawatan Nutrisi Farmasi Kurang Lebih Kriteriannya Mirip Tadi Bakwa Nyusun Clear Pathway High Volume High Variation Kurvariasi Sekali Sehingga Harus Distandarkan High Cost Dan Kasus Kompleks Ini Contoh PPK Saya kira Sudah Banyak Yang Paham Tentang Hal Ini Pre-eklamsi Berat Pengertian Anamnesia Pemeriksaan Fisik Kriteria Diagnosis Dengan Kerja Banding Pemeriksaan Penunjang Blah Blah Kemudian Ini Waktu itu Menggunakan Panduan Praktik Klinis Unsur Aswan Keperawatan Sekarang Ini Menjadi Panduan Aswan Keperawatan Dengan Topik Penyakit Bukan Sistem Bukan Sistem Jadi Disini Ada Pengertian Masalah Keperawatan Dihan Masalah Keperawatan Intervensinya NICNOC NICNOC NOSIC Intervention Kriterianya Dan Outcome Kriterianya Discharge Planning Dan Seterusnya Kemudian Aswan Kefarmasian Standar Aswan Kefarmasian Drug Related Problems Penggunaan Antibiotik Dan Sebagainya Dan Tentu Juga Disusun Dengan Topik Penyakit Tandar Taswan Kefarmasian Pada Diabetes Melitus Contoh Seperti ini Ini Dari Buku Persi Masalah Kefarmasian Kejala Klinis Observasi Klinis Laboratorik Evaluasi Informasi Edukasi Obat Yang Dibawa Pulang Dan Sebagainya Kritis Dan Sebagainya Gizi Juga Demikian Standar Taswan Gizi Pasien Tanpa Masalah Nutrisi By Topik Tapi Juga Nanti Disusun Pada Penyakit Nah Ini Contoh Dari Buku Itu Ada 6 Slide Ini Adalah Clinical Pathway Diare Akut Ringan Sedang Rumah Sakit Kelas B Dan C Variable Kegiatannya Kita Lihat Disini Assessment Awal Medis Laboratorium Radio Loki Kemudian Assessment Lanjutan Diagnosis Diagnosis Medis Diagnosis Keperawatan Lalu Dengan Kode-kode Kode-kodenya Lanjut Dengan Discharge Planning Edukasi Kemudian Terapi Dan Lanjut Kita Lihat Intervensi Intervensi Medis Intervensi Keperawatan Juga Dengan Kode Intervensi Kisi Dan Seterusnya Jadi Itu Contoh Saya Kira Cukup Untuk Dapat Dipahami Clinical Pathway Terintegrasi Ada Aspek Dokterannya Keperawatannya Kefarmasianya Dan Gisi Nah Saya Akan Minta Ijin Memutar Videonya Sebagai Penjabaran Dari Aswatar Integrasi Ini adalah BPA Saya akan Kita akan Singkat Aja Ini adalah Suatu Visiter Ronde Disebut MDR Multi Disiplinary Round Di ICU Tentu saja ICU Merupakan Tempat Kasus-kasus Yang rumit Dan Ini Sudah Sering Saya putar Dan Cukup Viral Sering selamat menikmati selamat menikmati